Nah ini kan driver-driver kita di kota Makassar kan banyak ditemukan nih teman-teman yang menggunakan HP di jalan, bagaimana Pak? Tetap itu pelanggaran, nyopir saya pegang HP, kecepatan tinggi, bagaimana bayangkan lihat di sini, di sana lagi kencang itu, itu fatal segalanya. Kalau kemasilan di kota Makassar ini yang benar-benar salah satu kota metropolitan di mana-mana macet, bagaimana Pak tindakan di Trantos Boda Sosal? Saya kira belum macet ya, masih normal. Masih normal ya Pak Pak? Artinya normalnya karena jumlah kendaraan, dengan jalan yang tersedia mungkin, tidak sebelum seimbang. Pak Karsiman ini kan baru ya menjawab sebagai Trantos Boda Sosal? Baru sebulan Pak. Baru sebulan, yang selama sebulan ini sudah kelinik Sulawesi Selatan tidak Pak? Alhamdulillah sudah sebagian besar kami datangi, kebetulan juga seorang sini. Tahu. Waga orang sini, jadi Sulawesi Sel bukan hal baru dan sebelumnya tahun 1996 sampai 2004 saya tugas di Sulawesi Selatan. Oke, berarti Sulawesi Selatan bukan tempat yang baru ya buat Pak Karsiman sendiri. Nah selama sebulan menjawab sebagai Trantos, bagaimana Bapak melihat lalu lintas gitu di Sulawesi Selatan ini secara umum? Untuk lalu lintas di Sulawesi Selatan secara umum berjalan dengan baik, kondusif. Tapi untuk Sulawesi Selatan khususnya Makassar ini ada keunikannya sendiri dibanding dengan daerah lain, khususnya mungkin untuk teman-teman atau masyarakat yang nganter jenazah gitu kan. Itu kadang-kadang ya menggunakan haknya orang lain sehingga banyak yang terganggu. Tapi dengan itu semua kami pelajari, kami ada kebijakan bahwa setiap ada masyarakat yang kedukaan yang mau nganter jenazah kita kawal. Baik diminta, mau diminta, kalau polisi tahu berikan pengawalan supaya selama sebetujuan tidak ada yang masyarakat terganggu. Jadi mau diminta ataupun tidak diminta selama polisi tahu bakal turun yang mengawal pengantar jenazah. Selama satu bulan menjawab sudah ada tidak Pak kasus yang pengantar jenazah yang ugal-ugalan yang Bapak dapatkan? Ya, jujur aja ada di beberapa daerah tapi sudah berkurang. Ada terakhir ada yang nganter dengan cara yang mungkin kurang pas agak balap-balapan di jalan dan masyarakat lain terganggu kayaknya. Nah itu harapan kami untuk teman-teman nanti yang ada keten yang sama mungkin bisa lebih tertib, minta pengawalan ke polisi, nanti kita harus selalu lintas, bisa dari polsek, bisa dari pores, yang penting diamankan di awal supaya sampai tujuan dengan tepat waktu, tidak ada kecelakaan ataupun hal-hal lain di jalan raya. Jadi ternyata bukan hanya di Makassar ya tapi di berbagai daerah juga terjadi aksi ini ya Pak pengantar jenazah yang ugal-ugalan? Ya, lebih sekarang sudah tidak ada lagi. Karena semua kalah lintas sekarang diberitakan oleh pimpinan untuk itu, ngawal dan sosialisasi kepada masyarakat. Siasi ke masyarakat, ke toko-toko agama, toko adat. Untuk kegiatan ini, untuk pengawalan jenazah ini, kita harus lebih simpati dengan masyarakat lainnya dan empati dengan masyarakat pengajaran lainnya supaya di jalan ini tidak ada peranggaran, tidak ada kecelakaan dan aktivitas masyarakat lain terjanggu. Betul, karena itu cukup merasakan juga sih bagi pengajaran lain. Oke, nah kalau terkait permasalahan utama yang Bapak lihat di Sulawesi Selatan ini seperti apa Pak? Permasalahan utama, masalah lalu lintas di Sulawesi Selatan? Ya, untuk di Sulawesi Sel khususnya di Makassar ya, sebagai barometer Provinsi Sulawesi, itu masalah ketaatan dalam menggunakan jalur. Kadang-kadang lebih banyak dia melanggar marka, marka-marka jalan itu yang sudah diatur itu karena mungkin mau cepat nyampe sehingga tidak memperhatikan marka. Padahal disitulah potensi kecelakaan sering terjadi, melambung atau menggunakan jalan orang lain sehingga orang harusnya bisa melaju di jalurnya karena orang melambung itu bisa kecelakaan. Ini yang sering kami temui sehingga anggota-anggota di lapangan kami berikan atensi dan perintah untuk selalu menegur bila perlu kalau memang itu fatalitas, akibatnya nanti itu bisa kecelakaan, kita berikan tilang. Ya, baik manual maupun dengan elektronik yang mungkin ada di sekitar situ. Jadi yang pertama itu menegur saja dulu ya, ada edukasi saja terlebih dahulu. Dan ini banyak ditemukan di kota Makassar ya Pak, teman-teman yang melanggar marka jalan. Selain daripada teman-teman ini, menurut Bapak kenapa sih mereka masih melanggar, melanggar marka jalan dan sebagainya? Ya pertama mungkin karena waktu mereka berangkat dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat tujuan itu mepet. Sehingga ya itu namanya ada peluang sedikit jalan melonggar lewat tiba-tiba itu jalannya orang lain. Nah, karena batasnya hanya marka, ya garis-garis dan gitar tangga sehingga dia main lambung saja gitu. Nah, kalau solusi dari pihak populisian seperti apa Pak? Karena ini masih sering terjadi bahkan mungkin kita duduk di sini orang masih melanggar sekarang. Ya, jelas sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian peneguran dan atlet kita selalu bekerja 24 jam. Yang khususnya jalan-jalan protokol itu untuk merekam semua aktivitas dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Dan nanti kalau sudah kena capture atlet, tengok-tengok masih sebagai pelanggar, dia harus membayar denda tilangnya di BRI melalui aplikasi. Kemudian kalau dia nggak bayar, terblokir nanti kendaraannya saat berpajaran pajak. Oke, jadi bahkan jadi kendaraan bodang ya Pak? Ya, paling nggak dia harus nyelesaikan tilang dulu, baru bisa bayar pajak. Jadi dampaknya nanti masakan diri yang agak repot karena pelanggaran itu. Meskipun tidak ditangkap polisi, nggak ditemukan polisi, tapi ketemu oleh kamera, pasti ketemu dia. Jadi masyarakat harus hati-hati karena tidak harus ketemu polisi di jalannya, tidak harus dilakukan manual. Tapi ada atlet yang mengawasi kita, maksudnya di Makassar ini. Tapi untuk sejauh ini atlet sudah diterapkan di beberapa kota saja Pak, di Sulit Selatan. Untuk di Sulit Selatan, yang statis itu yang tetap di situ ada 12 titik di kota Makassar dan Makassar Raya. Untuk di wilayah-wilayah yang di luar Makassar, kita menggunakan handheld. Atlet mobile dalam bentuk HP seperti ini, itu bisa memfoto pelanggaran dan bisa menjadi bukti nanti sidang pengetilan. Oke, jadi itu tetap pihak kepolisian yang bertugas, tapi tidak secara langsungnya, tapi melalui handphone saja sekarang. Oke, nah sejauh ini kan sekarang lagi dilaksanakan juga operasi Zebra nih Pak, sudah tiga hari. Bagaimana Pak pelaksanaannya di Sulit Selatan? Di Sulit Selatan ini, kita melaksanakan operasi Zebra ini ada tahapan-tahapan. Nah, untuk tahap tujuh hari pertama kita berikan himbauan kepada masyarakat, untuk beri tetip, lebih sopan santun di jalan raya, mengurangi pelanggaran supaya tidak ada dampak-dampak yang terjadi akibat pelanggaran itu. Nanti tahap keduanya, di atas tanggal 20, 21-27 nanti kita lebih banyak melakukan tindakan represif secara humanis, dengan teguran, mampu dengan tilang. Khususnya pada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oke, jadi selama tujuh hari pertama bakalan lebih keedukasi saja himbauannya, tapi setelah itu bakal... Tapi tilangnya tetap ada, bagi pelanggaran yang fatal, yang bisa menimbulkan orang lain kecelaka. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini menganggap, wah tujuh hari pertama ini saya masih bisa leha-leha, masih bisa santai-santai, tapi ternyata bakalan ditindah kalau misalnya fatal ya. Oke, nah apa saja sih Pak yang menjadi fokus dari pelanggaran atau pelaksanaan operasi zebra ini? Fokus dari kecatel operasi zebra ini khususnya bagi pengguna jalan yang melanggar khususnya helm, kemudian melawan arus, perguncangan lebih dari dua orang, kemudian tidak pakai sebuah pengaman, dan nyumpir sambil pegang HP, mungkin tidak konsentrasi karena mampu dan lain-lain itu, jadi konsen kami untuk menetipkan itu, supaya tidak ada kecelakaan-kecelakaan akibat dari kelalaian mereka-mereka ini. Jadi ada berapa kita tidak menggunakan helm, melawan arus, melawan arus juga, berpuncangan lebih dari dua orang, berpuncangan lebih dari dua orang teman-temannya, yang banyak ditemukan. Tidak pakai sebuah pengaman, kemudian minum alkohol sebelum mengemudi, pegang HP, pegang HP juga termasuk ya Pak? Karena menggunakan konsentrasi, banyak kecelakaan karena orang hilang konsentrasinya nyumpir, maca WA atau keterpun. Nah bagaimana dengan yang driver Pak? Ini tentang yang akan ditindak memegang HP. Nah ini kan driver-driver kita, usia di Kota Bakasar kan banyak ditemukan nih, teman-teman yang menggunakan HP di jalan, bagaimana Pak? Tetap itu pelangganan, dan nanti di atlet itu meng-capture, meng-capture jenis kegiatan syupir. Ada di sana namanya FR, Vice Recognition itu, membaca wajah dan membaca aktivitas pengemudi, yang pengemudi mempunyai di sampingnya. Selain itu juga meng-capture plat nomor pelanggar itu, sehingga nanti datanya akan ada, kode-nya ada, rekamannya ada semua itu. Oke, jadi tidak ada kebijakan ya untuk driver juga? Bahkan itu bagi kami, menurut kami itu pelanggaran yang potensi laka. Nyopir sampai pegang HP, kecepatan tinggi, bagaimana bayangkan lihat ke sini, di sana lagi kencang itu, itu fatal sekali. Lebih bagus, lebih ringan kalau sudah tidak bahaya stengka. Karena itu hanya sifatnya ada mitrasi kendaraan. Tapi kalau tidak punya SIM, tidak pakai helm, tidak pakai main HP, itu fatal sekali. Oh, itu fatal sekali. Jadi buat teman-teman driver juga mungkin agak lebih hati-hati ya. Mungkin ada solusi Pak buat mereka, karena ini masih banyak kalau ditemukan teman-teman yang menggunakan handphone di jalan. Ya, solusinya dari kami selalu edukasi itu. Dengan seperti ini, ada kegiatan-kegiatan wawancara untuk masyarakat, kemudian untuk selesai-selesai langsung dikemas dari anggota kami di Polda Monde Pores, kepada anak-anak muda khususnya, kepada para pegawai di tempat-tempat tentu. Kita berikan edukasi bahwa HP itu fatal sekali digunakan pada saat berkemengudi. Ya, betul. Fatal sekali itu. Banyak kejadian di jalan-jalan khususnya kecepatan tinggi, konsentrasi hilang ini yang menyebabkan kecelakaan dan korbannya banyak sekali. Jadi, buat teman-teman ya, itu menggunakan handphone di jalanan itu benar-benar memang sangat mengganggu. Meskipun orang-orang khusus, tapi kalau kaliannya sendiri ini bisa menyebabkan, bukan hanya kaliannya sendiri yang mengalami kecelakaan, tapi bisa bertambahkan dengan orang lain. Nah, kalau pelaksanaan operasi zebra ini Pak, untuk tiga hari ini, sudah berapa banyak nih data yang ditemukan mengenai laka lantas atau pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti apa? Kalau laka lantas, baru tujuh telakaan lalu lintas yang terjadi di sosial selama operasi ya tiga hari ini. Kemudian untuk tilang, karena kita berdayakan tilang atlet, karena kamera itu nyorot terus, ada sekitar dua lima ratusan yang tercapture di atlet itu, pelanggar-pelanggaran itu. Sudah lima ratus? Nah, itu kan bergerak terus, makanya terdata betul itu. Mau dia pakai apa, tetap saat dia melanggar pasti termonitor. Khususnya tilang-tilang protokol yang ada di Kota Makassar khususnya, dan kalau di wilayah menggunakan HP itu. Oke, jadi sudah ada lima ratusan pelanggar yang tercapture selama tiga hari, dari hari Senin sampai Rabu hari ini dalam pelaksanaan operasi zebra. Wah, sudah banyak. Wah, ini tindak cepatnya bagaimana Pak, untuk pelanggar yang terekam ataupun yang didapatkan petugas di lapangan? Nanti itu kan ada tahapan. Kalau lihat itu ada tahapannya. Ada waktu tiga hari untuk mengatakan bahwa itu pelanggar atau tidak, kemudian tiga hari dia terkonfirmasi sebagai pelanggar, mendapat surat cinta bahasanya, nah kemudian ada waktu tiga hari sampai lima hari untuk dia menyelesaikan tanggung jawabnya membayar tilang itu. Kalau dia enggak bayar, nanti saat di perpanjangan STNK ada yang enggak bisa. Terblok kendaraannya. Nah, membayar tilang dulu, mbak, bisa membayar pacar. Oke, jadi memang tidak bisa kabur ya, bahasanya tidak bisa kabur. Karena tetap bakalan ditemukan. Tentang. Nah, untuk sejauh ini sudah ada lima ratusan teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Karsiman, terus untuk kecelakaan lakang antasnya itu sudah ada tujuh, dan ini terangkum dari semua berbagai daerah ya, di kawasan yang tujuh ini. Ini masuk dalam kategori parah tidak, Pak, untuk lakang antasnya atau tidak? Alhamdulillah, sampai saat ini masih luka berat. Yang meninggal belum ada. Oke. Harapannya jangan sampai ada. Makanya hati-hati di jalan raya itu. Jalan raya sebenarnya itu ancaman tertinggi manusia itu, modern ini, jalan raya itu. Kita mulai bangun setar mau ke kantor, mau kemana, pasti lewat jalan raya itu. Nah, itu kalau kita telena, nyawa, paling enggak luka-luka, bisa patah, bisa apapun di situ. Tiba-tiba penyakit lain itu mungkin lalu itu semakin paling jelas itu ancamannya. Jelas sekali di jalan depan kita, samping kita, belakang kita, itu semua ngacem terus itu. Kalau kita enggak hati-hati, yaudah, korban. Jadi, apa paling rawannya? Kalau kita dikelilingi ancaman semua. Samping mobil, motor, depan, ancaman semua itu. Ya, betul, Pak, ancaman semuanya dari segala sisi sebenarnya dan bisa kapan saja terjadi. Kapan saja, kalau bilang kawasan pandai. Makanya harus benar-benar teman-teman ini bisa tertip gitu, supaya bisa selamat untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang intasinya. Nah, untuk masalah digitalisasi ini, Pak, atau modernisasi untuk penerakan hukum lalu intas, seperti apa saja hal-hal yang terbaru atau ada tidak, Pak, yang baru dari pihak kepolisian? Yang jelas untuk masalah lalu intas ini tiap saat berkembang untuk sesuai dengan eranya ini dengan digital ini, khususnya untuk Etele, kita nilang sekarang tidak dengan manual, mengurangi manual, mengurangi sentuhan masyarakat dengan polisi, menghindari adanya potensi-potensi, ya itu, ada penyimpangan, baik dilakukan oleh pelangkar pun polisi, sekarang juga dengan Etele. Dengan Etele itu tidak ada sentuhan masyarakat dengan polisi. Nah, sehingga nanti dampaknya ya si pelangkar itu sendiri. Karena untuk ketahui juga bahwa tilang ini sebenarnya kan bukan untuk polisi. Baik dari segi manfaat dari masyarakatnya juga bukan untuk polisi. PNWP tilang juga itu kan terkumulir di negara melalui PNWP jaksaan, bukan polisi. Jadi polisi hanya melaksanakan tugas, memberikan edukasi, menilang bagi pelanggar, supaya masyarakat bisa aman, selamat sampai tujuan. Jadi, ada Etele teman-teman yang bakal mengawasi kita ya. Untuk sosialisasinya sendiri, selain turun ke masyarakat, juga pasti ada media sosial ya. Sekarang saya lihat pihak kompleksian ini aktif. Ya, menyampaikan bahwa kita juga ada kegiatan yang positif, kita sembahkan masyarakat, sebetulnya itu juga ada kegiatan yang masyarakat harus tahu, seperti operasi, seperti kegiatan dan lain, supaya masyarakat itu tahu bahwa saat ini ada kegiatan apa. Informasi itu bisa didapat dari polisi khususnya. Jadi, bisa kalau dari di telang tas Polda Sulawesi sendiri itu, saya lihat Instagram-nya juga cukup aktif. Lumayan. Teman-teman bisa melihat informasi apa saja di sana terkait apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan tentunya yang berhubungan dengan lalu lintas ya, apa yang setiap hari kita lakukan dan jumpai di lalu lintas itu, teman-teman. Nah, terkait dengan masalah yang ingin saya tanyakan juga, tentang ini Pak, masalah bayar pajak. Ini kan jadi masalah yang biasanya teman-teman banyak yang tidak membayar pajaknya juga ya. Nah, ini pasti masuk dalam pelanggaran langsung tilangnya Pak untuk ini. Untuk langsung tilangnya itu, ini juga ada isu belakangan Pak, yang lagi viral juga mengenai teman-teman yang tidak membayar pajaknya itu bisa jadi dilarang untuk mengisi BBM subsidi di Pertamina. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian? Ya, jadi kalau motor mati pajaknya, itu bisa ditilang. Yang bisa dilangkan yang polisi. Tapi kalau masalah yang tadi itu, yang ada kendala pada saat ngisi BBM itu dibicaraan Pertamina itu ya. Nah, harapan kami ada solusi. Masyarakat itu harus berpajak, Pertamina juga ada solusi supaya tidak ada dampak dapat sosial, baik itu masalah pengantirian BBM, karena mungkin pelayanan satu orang lama karena ada kendala, juga sosial, kegiatan apa namanya? Isu sosial lainnya, mungkin ada komplain, ada rim, lain-lain. Mungkin harusnya ada kebijakan-kebijakan yang soft kepada masyarakat, dengan adanya kebijakan menggunakan parkot itu ya? Iya, menggunakan QR ya, yang terbaru dari Pertamina. Terkait masalah kemacetan, Pak, kalau kemacetan di kota Makassar ini yang benar-benar salah satu kota metropolitan di mana-mana macet, bagaimana, Pak, tindakan dari di Trantos Polda Sosial? Iya, di Makassar khususnya ini saya kira belum macet ya, masih normal. Masih normal ya, Pak Pak? Artinya normalnya karena jumlah kendaraan dengan jalan yang tersedia mungkin yang tidak, belum seimbang. Belum seimbang ya, tapi kalau bilang macet, enggak, masih bergerak. Masih bergerak, masih penuh pelan. Dari mulai dari Maros ke arah Makassar, mungkin dari tempat-tempat lain, masih bergerak. Tempat tertentu karena mengandang tersendat, karena lau merah, dan lain-lain. Jadi, menurut Pak Dirlantos kita, teman-teman, Makassar itu belum macet ya? Masih bergerak. Di mana kalau masih bergerak itu berarti belum macet ya? Macet kan berhenti. Iya, macet itu berhenti ya? Bergerak hanya terhampat sedikit saja. Karena mungkin ada aktivitas, mungkin lampu merah, atau ada kecelakaan, atau apa gitu. Sifatnya tidak tetap, gitu. Residentil aja. Oke, jadi kalau dari Tia Kepolisian, mengatakan Makassar itu belum macet, teman-teman ya? Kalau solusinya untuk, ini saya lihat sudah ada infrastruktur-infrastruktur baru juga, Pak, yang dibuat lagi di Makassar, selain itu apa lagi nih, Pak? Untuk mengorah gitu yang, memang Makassar belum macet, tapi dikit-dikit ini sudah... Ya itu. Kalau kita lihat kondisi jalan kan, belum nggak seimbang dengan jumlah kendaraan yang bertambah tiap harinya, tiap minggu, tiap bulan. Harapannya kembali kepada masa kegunaan jalan. Sudah tahu gitu, jangan melanggar. Nah, gunakan jalurnya sesuai dengan jalurnya. Jangan jalur angin kita ambil. Itu yang bikin macet tuh. Jadi harusnya lewat seluruh itu, dia mau cepat melambung, akhirnya ketemu malah macet. Nah, itu yang bikin macet. Sebenarnya jalannya masih kategori cukup. Yang bikin macet ini karena perilaku di jalan itu aja. Perlaku penggunaan jalan, sehingga banyak sendat-sendat dan lain-lain. Jadi memang jalannya masih dalam kategori cukup, Makassar juga belum masuk dalam kategori macet ya, karena kendaraan masih bergerak. Nah, ini masalah di pribadinya masing-masing. Nah, Bapak melihat sebagai dirlantas, bagaimana melihat kesadaran masyarakat Pak tentang pentingnya berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu yang ada? Ya, hari ke hari makin bagus. Ya, makin bagus terbukti dari jumlah pelanggaran yang tercaptured atlet itu, masalah dari sampai ke 5 Maret itu bukan hal yang besar. Itu hari kecil itu. Kecil. Kalau atlet itu kan, setiap mobil ada pelanggan terpukti terus. Kalau dengan jumlah itu kecil, artinya masyarakat kita ars-susul ini sudah mulai lebih bagus, searah bagus untuk kesadaran mulai lintasnya. Oke, jadi sudah 500 itu bukan jumlah yang besar ya? Bukan besar ya. Kecuali tangan manusia, capek. Kalau itu kan tinggal motor, berapa ribu-berapa juta jalan-jalan yang beraktivitas itu. Kalau dalam 500 itu kecil, besarnya itu berapa, Pak? Nah, pada saat saya di Korantas, data harian kami yang demi berapa-berapa metru ya, itu satu hari bisa sampai 2 juta itu. Dua? Wah, 500 bukan apa-apa? Yang kurang sadar dan melanggar itu aja. Oke, jadi 500 itu bukan angka yang besar, teman-teman, dan untuk masalah. Jalan kapasitas atlet ya? Iya, dalam kapasitas atlet. Nah, dalam kapasitas atlet dan di Makassar sendiri, Alhamdulillah juga pengendaranya juga sudah banyak yang mulai sadi ya tentang tertib untuk berlalu lintas. Nah, kalau yang di daerah-daerah sendiri, Pak, sejauh ini masalah lain apa nih, Pak, yang didapatkan? Di daerah kalau masalah lintas itu masalah parkir. Parkir. Parkir, kadang-kadang itu di jalan-jalan kota, di petokohan itu menggunakan bahan jalan, sehingga mendapatkan kemacetan dan tidak kurang juga kecelakaan. Di parkir, di bahan jalan, ditabrak, di belakang. Harapan kami, parkirlah pada tempatnya, kalau mobil besar atau parkir, mending minggir ke bau jalan atau ke area yang luas dari luar jalan itu. Jadi, beda ya masalah dengan, yang di kota dengan di daerah tentunya ya, karena perbedaan gaya hidup juga tentunya dengan orang-orangnya. Nah, selain ini juga yang jadi masalah itu tentang kecepatan teman-teman yang mobil harian, Pak, yang ke Makassar, itu juga jadi masalah sebenarnya. Nah, ini kan tidak ada polisi di jalan dan tidak ada etle di jalan-jalan kosong yang menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Bagaimana dengan ekopresen terkait masalah ini? Ya itu, kita akan seberdaya yang ada, kita bentuknya edukasi aja, edukasi. Kalau memang itu ada etle, ya etle yang berkerja. Tapi kalau etle tidak ada, tapi kita ada pengaturan penjagaan, anggota secara langsung di lapangan untuk paling tidak memberikan dampak kepada apa namanya pengguna jalan, kalau ada polisi paling tidak akan di ngerim. Ngerim menggunakan kecepatan gitu. Kalau memang investor kita kan belum lengkap. Etle kita terbatas di daerah tertentu, bagi daerah yang tidak ada, ya kita anggota menggunakan anggota. Baik kita anggota lantas, sama anggota-anggota lain yang diberdayakan untuk pengaturan lantas. Tapi memang ada rencana bahwa etle bakal diterapkan di Sulsel. Ya, di Sulsel ini bahkan pemuda, provinsi, pemuda kabupaten, sudah banyak yang siap membantu, menghibahkan barangnya atau anggarannya untuk pemasangan etle itu. Seperti provinsi Sulsel, kemudian kabupaten Goa, kabupaten Marus, sudah siap membantu untuk pemasangan etle. Oke, berarti sebentar lagi di kabupaten Goa dan di kabupaten Marus itu juga bakal terpasang etle. Jadi hati-hati teman-teman dan tetap waspada. Pokoknya ini semua bahkan kembali ke kita dampak baiknya ya Pak, bukan ke pihak kepolisian atau ke pihak manapun ya. Yang beruntung masyarakat sendiri. Satu, tindak kecelakaan, aktivitasnya dia normal, tidak terganggu, tidak terhambat ke tempat pekerjaannya. Kemudian kendaraannya juga selalu dalam kondisi sesuai. Ada suratnya, pajaknya lancar. Kalau nggak bayar pajak ke tilang. Dia kalau ke tilang, kalau nggak bayar tilangnya, pajak di blokir gitu. Kalau lo boleh tahu, menurut Bapak kenapa sih sebagai dir lantas ya, kenapa orang-orang malas bayar pajak? Ya, kalau malas bayar pajak, saya kira mungkin kembali ke wajib pajak kita sendiri. Kalau selama ini ditemukan, alasan mereka apa Pak? Kita kan bukan, kalau kita pajak urusan Mbak Pendah ya, kita hanya STNK-nya, tapi kalau kita lihat, mungkin saya kembali ke wajib pajak, ke pemilik kendaraan. Jadi kembali ya ke pemilik kendaraan. Mungkin bukan masalah nominal, mungkin masalah karena malas saja bayar pajaknya buat teman-teman ya. Jadi lebih ke malas saja. Kalau ekonomi sulsel, bisa apa, bagus ya. Bagus ya. Jadi bukan masalah, bukan itu ya. Kesadaran pribadi masing-masing. Iya, jadi kembali ke kesadaran masing-masing. Terakhir Pak, boleh imbauan dan ataupun harapannya untuk pengguna lalu lintas di Sulawesi Selatan? Ya, imbauan kami dari lalu lintas, dari polisi lalu lintas kepada masyarakat sulsel. Yang pertama, tetap patuhi semua aturan lalu lintas di jalan raya. Hormati pengguna jalan lain, ingat di rumah, ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua yang menunggu. Kalau rakan-rakan tidak hati-hati, bisa jadi korban atau pihak yang mengorbankan orang lain, harapan kami bisa sampai rumah dengan selamat. Oleh karena itu, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan di jalan, jaga keteraturan dan hormati pengguna jalan lainnya. Terima kasih banyak Pak Karsiman. Jadi itu teman-teman harus menjaga keselamatan, utamakan diri sendiri dulu ya, karena kita berharga untuk keluarga kita, teman-teman ya, jangan sampai karena kelalaian kita jadinya menjadi, menimbulkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat operasi zebra, ingat teman-teman operasi zebra itu sampai tanggal 27 ya Pak? 7 Oktober ya. Sampai tanggal 27 Oktober, tapi setelah itu bukan berarti tidak ada penilangan atau pelanggaran lagi. Iya, tetap berjalan normal. Terima kasih banyak buat Pak Karsiman, lajar terus untuk berserta timnya dalam pengemanan operasi zebra dan pengemanan lalu lintas di Sulawesi Selatan. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.